Intro Salam FF Lovers Setemu lagi di channel kesan kita, Manager Virtual Kali ini gue Andi Fernandi Dilanjutan San Marino Challenge Dimana saat ini Victor San Marino akan menghadapi Dua klub yang merupakan jawara di masing-masing grupnya Jadi di seri C itu kan terbagi tiga Seri CA, seri CB, seri CC Nah ketiga yang juara ini akan bertemu dalam satu pertandingan Copa seri C Seperti apa kesuarannya Dan siapakah yang menjadi kampiun Alias menjadi yang nomor satu di seri C Apakah Victor San Marino mampu Simak video berikut ini Sebagaimana kita ketahui bahwa Pera Spiral Dan juga Foggia menjadi tim Yang menjadi kampiun di seri C Jadi seri C itu terbagi tiga Foggia dan kemudian Pera Pilasso menjadi tim yang kampiun Dan Kita bertemu dalam tiga grup Sementara Foggia sudah unggul 1-0 dengan Pera Pisalo Jadi kita lihat Tandingan ini siapakah yang menjadi Kampiun dari seri C Apakah Victor San Marino Foggia atau Pera Si Palo Oke lawan pertama adalah Pera Pisalo Yang sebelumnya kalah Mudah-mudahan kita bisa menang Dan kemudian meraih trofi Saratnya cuma dua Kita menang dua kali Ya aja itu cukup Oke seperti itu Langsung saja Kita ke pertandingan Untuk Memenangkan laga ini Ya Bertemu dengan Sesama tim peringkat satu Tentu saja menjadi prestisnya tersendiri ya Apalagi Kalau misalnya Kita bisa menang Ya gitu Ya Laga akan Dimulai di kandang Pera Pilasso Yang kita lihat memang penampilannya Belakangan buruk ya Sementara Victor San Marino Belakangan masih bagus lah ya Kayak gitu Jadi bisa dikatakan Penampilan Victor San Marino Lebih stabil ketimbang Pera Pisalo Ya mungkin juga karena Mereka mungkin ada rotasi ya Jadi Mungkin Pemain mudanya yang dipakai Jadinya Mereka kalah Ya San Marino akan berseragam merah Merah Dan Pera Pisalo akan berseragam Biru Hijau Oke Langsung saja pertandingan akan dimulai Dan kali ini Emran membawa bola Tromkin disana Ya Mas Emran Bogar deh Lanjut Ih Mantap sekali umpan ke Peret Sayang sekali bola di blok Masuki menit kedua Serangan dari Victor San Marino Masih Dikuasai bola oleh mereka Ya Kita lihat Langsung saja umpan tarik Dan Emran Sayang sekali Tendulannya masih dapat Ditangkap Dengan mudah Oleh keeper Dari Peral Pisalo Yaitu Si Del Avero Kita lihat San Marino Masih dominasi Kali ini Bola Ada Patriali Disana Sayang sekali Patriali Sundulannya Masih belum bisa Membobol gawang Dari Peral Peral Salo Dan kali ini Memasuki menit ke 17 Belum ada gol tercipta Tentu saja Seri Menjadi Hasil yang Buruk bagi Feral Di Lasso Yang tentu saja Mereka menginginkan Kemenangan Sementara Victor San Marino Cukup menang 1-0 Dan juga nanti Melawan Fogia Juga 1-0 Itu cukup Membawa mereka Atau kita Menjadi juara Hati-hati Kamate Selamatan yang luar biasa Dari Breza Lalu Breza Tampil Sangat baik Sejauh ini Keeper Kanada Berdarah Norwegia Kali ini Masih Berada di Pemain Victor San Marino Umpan langsung Kedepan Hasan Yang dituju Langsung Peret cedera Lalu kita gantikan Di babak kedua Nanti Sering bat cedera Dia Kita akan gantikan Siapa ya Berardi Kayaknya main Atau Siapa Hati-hati Hati-hati Dan Kita kemasukan Di menit-menit Terakhir Lewat Gol Tirelli Umpan yang Sangat Baik sekali Kita lihat Meskipun Victor San Marino Unggul dalam Penghasilan bola Tetapi serangan balik Dari Peral Pilasso Sangat-sangat Mematikan Membuat Victor San Marino Kemobolan Dengan begitu mudahnya Kita beri semangat I want Much better display On the second Lake Oke Kita akan mainkan Zakaria Hamadi Noam Emran Kita akan coba Turunkan Teh Dua pemain ini Biasanya Bisa mengubah Kadan Beksoto Kita akan Gantikan dengan Albin Taki Ya Tiga pergantian Pemain Satu lagi Tronkin 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 kita gantikan Brambilla Dan Wojikov Kita gantikan Mirardelli Ya 5 pemain Langsung saja Kita ganti Semuanya Kemudian Ada perubahan Yang signifikan Ya Vitor San Marino Berada di Tidak Paling Bawah Karena Sementara Kalah 1-0 Ada Taki Di sana Ayo San Marino Wala Wale Sud Sayang sekali Tendangannya lemah Tadi Kita berikan Semangat Kepada Anak-anak San Marino Untuk bisa Cetak Goal Wah Ayo Sekali Ya F-ring Anggaran Kartu kuning Bahaya Posisinya Di Fullback Kanan Hati-hati Dan Ditangkap Udangan muda Oleh Breza Ayo Serangan Balik Victor San Marino Tunjukkan Kita Dominan Sebenarnya Kenapa Tidak Bisa Mencetak Goal Tanyaannya Seperti Itu Kali Ini Serangan Dari Victor San Marino Bali Belum Menyerah Anak-anak Kita Sama Untuk Bisa Mencetak Goal Sama Anu Tapi Sayang Tadi Tendangannya Juga Masih Melebar Sayang Sekali Masih Menit 66 Kamat Ya Cakep Masih Breza Bagus Breza Tadi Kemasukan Karena Kesalahan Oleh Pemain Belakang Kita Tadi Main More Ayo Masa Tidak Gol-Gol Si Mana Patria Lihasan Begovic Yang Sangat Subur Di Laga-laga Sebelumnya Kenapa Tidak Mencetak Goal Merah Doong Kenapa Di Albin Baru Masuk Kartu Merah Sudahlah Memang Sepertinya Dewi Fortuna Tidak Mau Singgah Di Victor Sanvalino Dan Juga Kita Lihat Memang Permainan Peral Pilaso Bagus Sekali Mungkin Itu Juga Rahasia Mengapa Mereka Bisa Jadi Kampiun Di Giron Ece Efrink Ayo Serangan Terakhir Patrielli Kumpan Kebelakang Ada Hama Di Brimba Masih Melambung Masih Serangan Dari Victor Sanvalino Berbahaya Milani Sendirian Tapi Breza Lagi-lagi Penampilan Breza Cukup Bagus Atau Sangat Bagus Tapi Sayang Tidak Dibang Dengan Permainan Rekan Rekan Timnya Yang Masih Mandu Terutama Dari Penyerang Kita Petrielli Dan Hasan Sama Sekali Tidak Mampu Mencetak Col Di Laga Ini Masih Mundur Oke 3 Menit Lagi Apakah Ada Muji Jat Efrink Berlari Ayo Gunakan Kecepatan Hamadi Ya Hasan Langkah Sekali Peluang Dan Tentu Saja Sepertinya Victor San Marino Kalah Dalam Laga Ini Serangan Terakhir Ya Bener Sekali Lagi Hamadi Nah Bener Tidak Ada Peluang Dan Kita Kalah Sayang Sekali Tentu Saja Saya Omelin Miss All Trophy Oke Kita Kalah Dan Kita Akan Coba Memenangkan Laga Melawan Fugia Laga Kedua Kita Menghadapi Fugia Dengan Catatan Bahwa Patriali Cederai ini ya jadi kita akan gantikan dengan tehe juga wah gak ada yang bisa gantiin emran kita coba ganti jadi penyerang dan sayapnya kita masukkan berardi ya disini atau viskonti deh viskonti kayaknya lebih bagus ya kemudian pemain belakangnya kita akan gunakan brambila ini terjadi karena pemain utama taki karus suspend peksoto suspend, tehe suspend kita akan gantikan pemain yang tersisa dengan pemain yang berada di U20 dan U18 sebagai penggantinya oke langsung saja kita ke pertandingan sebelumnya kita kalah mudah-mudahan di laga ini kita bisa menang dari fogia ya ya have fun aja lah laga melawan fogia dan kemarin kita kalah fogia sementara fogia kayaknya menang terus ya ya fogia dalam form-form yang cukup bagus karena menang terus ya victor san marino berada di peringkat paling bawah kalau kita bisa menang 3-0 kita bisa juara jadi memang agak berat tapi ya harus dijalani siapa tau kalau kita menang 3-0 kita yang bisa jadi kampiun meskipun peluangnya kecil ya kali ini serangan dari victor san marino bermain di kandang victor san marino tentunya menjadi sebuah keunggulan ya keunggulan karena disaksikan oleh penonton sendiri dan fogia merupakan tim langganan seri B ya jadi tim ini tim yang kuat gitu loh dan terbukti tadi fogia sudah melencarkan serangan kali ini hamadi umpan ketengah tromkin disana girmal disayang sekali tendang yang membar lambung jauh tadi masih ada peluang kali ini fogia balik menyerang ada roka gitu oh kok bajunya beda dewek ya bajunya ada yang beda dewek ya entah itu bugs dari FM apa gimana kali ini polengi tadinya tapi kirkeeper soalnya bajunya beda dewek nyata bukan lagi maldi saya umpan tadi bonfati bahaya tapi ditepis tadi bagus sekali penapasannya jumau felta sundul langgaran ya masih 22 menit kita berikan semangat kepada pemain untuk bisa mencetak gol ya ada pemain yang seragamnya beda dewek bahaya di morfeta iya lagi-lagi tepisannya sangat kurat sekali yang dilakukan oleh fogia yang butuh hanya hasil imbang saja untuk bisa jadi juara sementara San Marino harus menang tapi tidak hanya menang saja harus menang secara meyakinkan misalnya menangnya 3-0 kali ini emran one on one dengan keeper dan sayang sekali one on one nya tidak berhasil ada bujikov disana umpan dia sayang sekali tendang sundulan berambila masih belum 4 sasaran ini ke 3-2 San Marino tidak terlalu unggul dalam suit on target dan juga suit biasa dan juga fogia juga sepertinya mereka tidak terlalu ngotot ya karena mereka hanya butuh hasil imbang saja untuk bisa menjadi juara ya bonifanti coci bahaya ya diambil oleh Hamadi berlari dia Hamadi cakep yuk keterungkin umpan yang sangat bagus ya viskonti umpan ketengah dan iiii nyari saja emran Hamadi tengah langsung ada buan pati disana terus semua bola diambil tadi oleh jokib bojikov di kuartu kuning oke bapak pertama cukup ya kita ya keep up bojikov kita akan gantikan dengan binardi deli dan kemudian ya zakari Hamadi kita akan gantikan ke berardi ya kemudian tronkin kita akan gantikan ke evering oke gantian tiga pemain ya mudah-mudahan bisa menambah atau mendobrak serangan dari Victor San Marino yang belum bisa mencetak gol di laga ini di laga sebelumnya juga kita gila dilewatin cepet battle kalau Seduardo kali ini Berardinelli umpan dia kegembra bila kita lihat ya aduh emran sayang sekali emran bahaya wih tapi tackleannya cukup bagus sekali menghindari Victor San Marino dari kebobolan dua-duanya keepernya nilainya bagus ya yang 1 7,2 voglia yang San Marino 7,1 nampaknya pertandingan kali ini adu gengsi antar keeper ya karena sama-sama belum kebobolan sampai menit 50 kali ini evering hasan masih belum ada yang support hasan skonti kali ini ya evering berlari dia umpan ke hasan dan nyari saja tadi nyari saja berbuah gol tadi enggeli ya dan yes grambila akhirnya nyetak gol San Marino berhasil unggul 1-0 ya kali ini hasan dan nampaknya kita ada harapan hati-hati ya enggeli bagus sekali umpannya benar deli evering depan ada benar hasan begovic ada viskonti disana berlari viskonti umpan begarde berardi dan nyaris saja berardi nyaris berardi aduh kali ini serangan dari San Marino nampaknya harapan masih ada untuk bisa meraih dua gol untuk bisa jadi juara masih emran cakep hasan hasan one-on-one ih lama banget hasan masih skor 1-0 butuh satu gol lagi untuk bisa juara sorry dua gol ya nih begarde oke iya Allah biskonti ih berardi cakep ih kita berikan semangat kepada anak-anak sama lain bahaya serang ih upset upset gak ngeri emang sama tim yang bajunya beda dewek biasanya tanda-tanda kita kalah masa ada tim kayak pemain volley bajunya beda dewek mereka ini membuat pas dan ini gol Ayo 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 Keren banget golnya Keren sih keren keren Kita akan gantikan Matteo dengan Ini ya Keren banget golnya Sss Ss Simpli bretiki Teking Yuk Masih menit 80 Kita coba apakah Satu gol lagi bisa dilakukan oleh Victor San Marino Hati-hati Ya Hasan Nggak mau mundur Hasan Ya Cakep Wah bahaya Nah Breza Mantep nih Breza Siapa yang menang nih Kita nggak tau Bisa Veral Ali ini Hasan 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 bawa bola Kumpan ketengah ada Viz Conti Kembali ke Hasan Ada Pogarde Ih Evering Sud Ih Ya Allah Evering Kali ini Sud Wah pelanggaran dong Oh enggak Oh enggak Menit 86 Apa yang terjadi Siapa yang akan jadi kampiun Karena masing-masing saling mengalahkan satu sama lain nih Kalau kayak gini ya Ya nanti kita akan terjawab di menit 94 ya Kayaknya Fogia sih Ya Emran berlari Kumpan dia Cakep Berardi Kok nggak pelanggaran Fogia sih Karena dia unggul goal ya Unggul goal 1-0 Ya Fogia yang juara ini Ya kan bener Ya Fogia yang juara Walaupun Senangnya hasilnya Sama-sama sekali menang Sekali kalah ya Tapi Fogia mencetak Lebih banyak goal gitu Walaupun Fogia kalah ya Tapi tetap dia yang juara Karena ya beda goal Hanya goal aja beda goal Sayang banget kita kalah Harusnya kalau misalnya Seri ya Dia ngelawan Peral kita jadi lolos Jadi juara ya saat ini Udahlah nggak apa-apa Ya selamat Untuk Fogia Di kandang Victor Sanmarino lagi Nggak apa-apa Mesin depan kita akan Buktikan siapa yang terdegradasi gitu Ya Fogia menjadi juara Menjadi klub terbaik Di seri C Dengan raihan Satu kali menang Satu kali kalah Ya walaupun kita nggak juara Tapi menang Bagus lah ya Ya Nggak apa-apa Dan kita beri selamat Setidaknya nggak paling bawah lah Kayak gitu Oke Berikut ada review Musim Victor Sanmarino Akhirnya Sanmarino Apa lepas dari Dahga gelar Musim ini kita berhasil Meraih satu gelarnya itu Gelar seri C Girone B Di review musim ini Perekutan terbaik Tentu saja Saya jatuhkan kepada Patrelli ya Karena berhasil mencetak 21 gol Kayak gitu Kemudian tapi juga Kita tidak bisa Menghindari bahwa Sebastian Brezza adalah Kunci Dimana kebangkitan dari Victor Sanmarino Terutama di bagian pertahanan Ya karena Bermain sangat luar biasa sekali Bermain 14 kali Clean seat 7 Artinya Pemain ini sangat luar biasa sekali Selanjutnya Ya kita Final menjadi Di ajang Apa namanya Super Copa Kita memang hanya sebagai runner up Is oke Gak apa-apa Ini juga lumayan Dapat trofi runner up Dan di seri C Copa seri C Kita memang gagal Tapi gak apa-apa Oke Kemenangan tertinggi Besar-besar Melawan Ascoli 5-0 Laga paling dingat Tentu saja 4-1 melawan Prato Dimana Hassan Begovic Mencetak 4 gol Kemudian goal of decision Tentu saja Goalnya Avery ya Yang pertandingan tadi Melawan Fogia Emang keren banget Sumpah Dan untuk finance Untuk finance Sponsor kita naik Kemudian Competition kita naik Matchday kita naik Sayang sekali Bought revenue-nya Kita berkurang Dan corporate hospitality-nya Juga berkurang Seragam paling laris Ini kesempat Ke-5-5-nya Pemainnya kita pertahankan Untuk musim depan Jadi Pemain yang dengan Seragam paling laris Tidak akan pergi Jadi ini akan menjadi Tambahan Untuk penjualan Seragam ya Dan Inilah line up Terbaik kita ya Emerald dan Emeran Di kanan dan kiri Ada Bojikov Dan Konkin di tengah Belakangnya ada Anggeli, Peixoto, Bogarde Dan Grimaldi Seng sekali Peixoto tidak akan Bermain lagi Bagi Victor San Marino Karena direkut oleh Torino Dan Anggeli juga Tidak bisa dipinjam lagi Karena direkut oleh tim lain ya Kayak gitu Sementara berarti Yang mesti kita bertahan Petrieli Hasan Peret Emran Tronkin Begovic Brimaldi Bogarde Kayak gitu Masih bertahan Pemain terbaik Terbaik musim ini Jatuh ke Hasan Mirza Begovic Rukutan terbaik Breza Gol terbaik Evering Jatuh skornya Hasan Begovic Asisnya Peret Masih jadi Pemain andalan Musim ini Dan berikut ya Kita juara Satu Trophy Akhirnya kita berhasil Raih Dan tentu saja Musim depan Di seri B Kita coba untuk bertahan Alias tidak terdegradasi Mudah-mudahan kita bisa merekut Pemain yang tepat Untuk bisa membawa Vector Samadino Setidaknya bertahan Seperti itu Terima kasih telah menonton